Lakangan ini, dunia hiburan tanah air dikejutkan oleh pemberitaan mengenai Baim Wong yang kabarnya akan bercerai dari istrinya, Paula Verhoeven. Berita ini menjadi sorotan utama media, terutama setelah sahabat dekat Baim, Nikita Mirzani, memungkapkan isu tersebut dalam sebuah video. Nikita Mirzani menyatakan bahwa Baim Wong akan segera menjadi duda, informasi yang langsung menambah kehebohan di publik. Menanggapi berita tersebut, Najwa Shihab, pembawa acara taksho yang dikenal dengan gaya wawancaranya yang tajam dan kritis, memutuskan untuk mengundang Baim Wong ke acara taksho-nya. Najwa Shihab ingin mendapatkan klarifikasi langsung dari Baim Wong mengenai isu yang tengah berkembang ini. Dalam program tersebut, Najwa Shihab memulai sesi wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam, berusaha menggali lebih dalam mengenai kehidupan pribadi dan permasalahan yang dihadapi oleh Baim Wong. Najwa Shihab, yang terkenal dengan ketajaman dan ketelitian dalam bertanya, tidak memberikan ruang bagi Baim Wong untuk menghindar atau mengalihkan topik. Setiap pertanyaan yang diajukan mengarah pada kisah hidup dan konflik yang tengah dihadapi oleh Baim Wong. Najwa Shihab secara sistematis menggali detail-detail sensitif mengenai hubungan Baim dengan Paula Verhoeven, serta dampaknya terhadap kehidupan mereka berdua. Di tengah wawancara, Baim Wong tampak kesulitan untuk menghindari berbagai pertanyaan tajam dari Najwa Shihab. Dengan terpaksa, Baim Wong akhirnya membuka semua permasalahan yang dihadapinya secara mengetail. Ia menceritakan latar belakang dan dinamika hubungan dengan Paula Verhoeven, serta faktor-faktor yang memicu permasalahan yang mengarah pada kemungkinan perceraian. Saat Najwa Shihab mendengarkan penjelasan Baim Wong, ia terlihat sangat terpengaruh oleh cerita tersebut. Sebagai seorang wanita yang mungkin dapat merasakan dan memahami rasa sakit hati yang dialami Paula Verhoeven, Najwa Shihab tidak bisa menahan emosinya. Air mata mulai mengalir di wajah Najwa Shihab saat ia mendengarkan cerita tersebut, menandakan betapa dalamnya empati yang ia rasakan terhadap situasi yang dihadapi oleh Paula Verhoeven. Dalam keadaan emosi yang menguncak, Najwa Shihab tampaknya kehilangan kendali. Ia meluapkan kemarahan dan kekecewaannya dengan memaki-maki Baim Wong di depan publik. Reaksi ini mengejutkan penonton dan mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat. Najwa Shihab, yang selama ini dikenal dengan sikap profesional dan ketajaman analisisnya, tampaknya terbawa perasaan dan meluapkan emosinya secara langsung. Melihat reaksi Najwa Shihab, Baim Wong menyadari bahwa situasi tersebut telah mengakibatkan kemarahan yang mendalam. Ia kemudian meminta maaf dengan tulus kepada Najwa Shihab atas apa yang telah terjadi. Permintaan maaf ini menunjukkan kesadaran Baim Wong akan dampak emosional dari situasi tersebut dan upayanya untuk mengatasi ketegangan yang muncul. Dengan begitu, drama wawancara ini menjadi salah satu topik hangat dalam pemberitaan, menarik perhatian banyak pihak dan menambah ketegangan di dunia hiburan tanah air.